Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan mengolah Sebagai mana cara mengecek limit pada aplikasi Home Credit Binjemen Ataupun melakukan pembelian barang Dengan pembayaran nanti Melalui aplikasi pembayaran home credit Ya silahkan kalian tinggal undur saja aplikasi my home credit Dan disini saya pastikan atau menurut saya anggap Kalian sudah melakukan pendaftaran di home credit Namun untuk teman-teman yang mungkin kalian belum melakukan pendaftaran Di aplikasi home credit Boleh cek di deskripsi video ini Sudah saya sediakan beberapa metode Cara melakukan registrasi pembayaran Kemudian melakukan berbelanja Menggunakan limit yang tersedia pada aplikasi home credit Lalu sampai melakukan pembayaran Menggunakan virtual akun mbanking bca Levin, Pemadiri, Primo, BNI, dan beberapa e-wallet Yang mungkin kalian gunakan Ya langsung saja kembali ke pembahasannya Untuk cara mengecek limit pada aplikasi home credit Silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi home creditnya Seperti ini Nah disini ini adalah contoh Ataupun salah satu tampilan Jika kalian sebagai nasabah sudah melakukan pendaftaran Dan data kalian mungkin memiliki prioritas Ataupun masuk dalam spesifikasi home credit Sebagai penawaran limit yang mana Limit ini bisa kita gunakan untuk berbelanja Seperti belanja ponsel, barang-barang elektronik Di bawah perabat toko elektronik yang lain Ataupun pembelian laptop dan barang elektronik yang lainnya Nah terlebih dahulu untuk caranya Jadi disini pastikan kalian melihat Dari penawaran pembiayaan Jika kalian melihat tampilan seperti ini Nah ini ada limit 30 juta ya Namun ini adalah bukan limit Dan ini adalah akumulasi saja Kalian bisa ataupun dapat memiliki limit sampai 30 juta Namun dengan beberapa syarat dan ketentuannya Ini silahkan kalian tinggal pilih ke bagian menu gunakan pembiayaan Dan ini hanya berlaku Untuk kalian yang mungkin sudah melakukan pendaftaran Dan melihat ada informasi seperti ini ya Namun jika kalian sudah melakukan pendaftaran Dan kalian sudah klik ke bagian menu pembiayaan Nah disini sudah kalian klik Namun hilang disini kalian harus mencoba kembali Artinya kalian sudah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran Dan pengajuan penggunaan limit home credit Yang tersedia pada aplikasi home credit untuk sekarang Dan untuk mencobanya Kalian harus menunggu kurang lebih 1-3 bulanan Dan silahkan kalian tinggal ajukan kembali limit pembiayaan Yang mana bisa kalian gunakan untuk berbelanja Nah disini tinggal kalian klik gunakan pembiayaan langsung ya Disini kalian klik gunakan pembiayaan Nah disini sudah melakukan pembelian Dan untuk reviewnya itu sudah saya update Bagaimana cara membeli ponsel Menggunakan aplikasi home credit Kemudian barang-barang elektronik menggunakan aplikasi home credit Sudah saya share keseluruhan Jadi disini tugas kalian untuk cara mendapatkan limitnya Tinggal kalian pilih ke bagian menu gunakan pembiayaan Di bagian sini ya kalian klik Oke kemudian silahkan kalian tinggal padukan KTP Cara ruangan dengan pencahayaan memadai Posisikan bagian muka KTP di kotak yang tersedia Kemudian data KTP Tidak terdapat bantulan saya pada hasil foto Keberhasilan data kamu kami jamin sepenuhnya Dan disini pastikan data yang kalian gunakan mungkin bersih ya Tidak tersandung ataupun memiliki Riwayat kredit angsuran yang menunggak Dan jika kalian mungkin memiliki kriteria tersebut Otomatis nanti setelah kalian menginput KTP Kalian akan dialekan ke halaman seperti ini Nah ini sebagai contoh ya Ini mungkin review sebelumnya Namun ini bisa menjadi contoh Dan kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Jika disetujui Nah sama ya di bagian menu beranda Oke nanti akan terlihat informasi seperti ini Jadi pembiayaan untuk kamu seorang Langkapi data pribadi mu terus Jangan lupa main ke toko mitra retail Nah disini ada limit yang saya dapatkan kemarin Sebelum penggunaan limit tersebut Saya memiliki limit yang bisa saya gunakan disini 15 juta rupiah Dan ini adalah limit ataupun bagaimana cara mengecek limitnya Seperti ini Dan ini berlaku sesuai dari keterangan masing-masing ya Pada ponsel kalian juga Dan akun masing-masing Penawaran berlaku sampai 17 Januari Nah ini kalian harus menggunakan sebelum tanggal 17 Januari ya Disini tepat di tanggal 18 Desember 2023 Saya mendapatkan limit keberhasilan dari home credit ini Yang mana limit ini bisa kita gunakan Sebagai pembelanjaan barang-barang elektronik Seperti pembelian ponsel Setelah kredit Barang elektronik antara seperti dari laptop Kemudian kulkas Televisi Dan beberapa Barang-barang elektronik yang lainnya Sesuai dari limit yang mungkin ingin kalian gunakan Dan di video kemarin Saya menghabiskan kurang lebih ada 9 juta Dan sisanya Hanya 6 juta ya Yang mana Seharusnya di beberapa platform pinjaman yang lain Sisa limit tersebut bisa kita gunakan Namun lain untuk aplikasi dari home credit Nah jadi kemarin setelah saya memakai 9 juta rupiah tersebut Seharusnya sisa 6 juta Namun sisa tersebut tidak bisa digunakan Dan alhasil Disini kalian langsung dialekan ke halaman metode Pembayaran seperti ini ya Nah jadi seperti ini Kalian nanti bisa mengajukan limit kembali Sesuai dari kebutuhan kalian saja ya Jadi disini setelah kalian melakukan pengajuan kredit Dan tagian sudah ada Dan disini kalian melihat informasi penawaran kembali Yang kedua Dan ini bisa kalian ajukan kembali Lalu jika kalian mendapatkan limit kembali Tinggal kalian gunakan Dan untuk cara tersebut sudah saya share banyak sekali Bagaimana cara menggunakan limit di aplikasi home credit Sampai di ACC dan sampai melihat Ataupun cara melakukan pembayaran Cicilan pinjaman home credit Melalui beberapa M banking Dan penggunaan dari e-wallet Dan butuh untuk kesimpulan Bagaimana cara mengecek limit pada aplikasi home credit Untuk kalian yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye